Ya baik, jadi kalau saya melihat di dalam Islam itu antara Allah dengan Khaliq itu seperti antara El dan Nihova. Satu hal yang perlu dipahami di sini, bahwa ketika kemudian kita merujuk kepada tradisi kitab Tanakh, menurut tradisi internal Yudaism, Torah itu diwahyukan tanpa nikut. Jadi yang ada hanya huruf Yod, He, Fab, He. Setelah ada nikut, barulah kemudian membacanya dengan kata Yehova. Bahkan ada yang lebih berani lagi membacanya dengan sebutan Yahweh. Ada. Sedangkan orang-orang Yahudi Yehova itu mereka hanya baca Hassem. Karena ini merujuk kepada yang tadi yang kita katakan, pencipta yang adalah El itu sendiri. Artinya bahwa kalau dikatakan Nabi Musa bahwa Nabi Ibrahim tidak mengenal di dalam keluaran 6 misalnya, dalam keluaran 6 nomor 3, dikatakan wa'era el-Abraham wa'el-Yisha wa'el-Yakob. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Isat, dan Ya'kob. Tetapi tentang nama aku aku belum mengatakan kepada dia, kepada mereka. Itu juga saya rasa nama yang dimaksud di sini bukan merujuk kepada Elohim atau Yahweh. Atau apapun itu. Kalau kita melihat kajian itu. Kenapa demikian? Karena di kitab kejadian 15 nomor 2, Abraham justru memanggil dengan panggilan Yang kemudian orang saudara kita Kristen menyebutnya Yahweh setelah ada Nikut. Padahal orang Yahudi menyebutnya adalah dalam sebutan Hasem atau Ihova. Jadi menurut saya... Salam Satu Tuhan Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di-like, di-subscribe, di-share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah. Salam Satu Tuhan. Allahu Akbar. Ini merujuk kepada Allah. Sama seperti di dalam Al-Quranul Karim. Khalaqallahussamaawati wal'ar bilhaqqa. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mu'min. Sama seperti Beresit Barak yang diterangkan di dalam kitab kejadian milik tanak, mitik orang Yahudi. Seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke kitabnya orang Roma, orang Kristen yang diunakan Kristen hari ini, itu nanti Tuhan yang melayang-layang. yang melayang itu adalah rangkaian dari hal-hal yang dicipta oleh Allah. Udara, angin, Tuhan melayang di atas permukaan air. Bukan Tuhan yang melayang-layang. Tapi berubah lagi nanti. Karena selalu rujukannya kepada dewa. Dewa, 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 dewa. Akhirnya nanti jadi roh. Sehingga Kristen endingnya menyembah roh. Endingnya Kristen menyembah roh. Menyembah mahluk. Halus. Yesus membuat mujijat pakai kuasa apa? Kuasa dari Allah kejadian 2, nomor 22. Salah. Salah terus. Lingus ya. Kok salah mulu lu jawabannya? Heran. Itu jawabannya Bang Luga. Yesus membuat mujijat Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa roh. Allah jelas. Sangat jelas. Itu roh Allah. Yohanes 3, nomor 34. Jawabannya gampang itu Bang Luga. Itu permainan anak TK itu Bang. Jadi Yesus mengusir setan pakai kuasa apa? Kuasa dari Allah. Bukan kuasa dari Allah. Loh dari jadi kuasa dari mana? Dari kuasa itu. Nah ini saya kasih tahu nih biar pinter ya. Ini kadang-kadang memang terlulah. Kita khusus. Khusus pagi hari ini. Pagi hari ini. Ya. Ketika Yesus membuat mujijat. Ya kan? Ya. Mujijat itu bukan Bapak yang melakukan. Bukan. Oh salah berarti. Selama ini kita salah. Berarti kisah para Rasul 2, nomor 22, salah. Anda membacanya salah. Ayatnya yang gak salah. Anda yang mengertikannya salah. Jadi gini-gini saya kasih. Coba dibaca. Coba dibaca. Coba dibaca. Coba dibaca. Coba teman-teman. Tentang-teman. Tentang-tentang. Tentang-tentang. Kita pakai datang. Iya sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Iya sebelum ke situ ya. Jadi gini. Salahnya orang wisatuh begini. Ketika Yesus membuat mujijat. Disangkanya Bapak yang bikin mujijat itu salah. Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisanya satu mengutus dan mengajar. Selain daripada itu dia udah gak bisa. Masih ingat gak ketika Simson di Hakim-Hakim pasal 16. Ketika dia bertemu dengan singa. Dikatakan gini. Berkuasalah roh Tuhan atau Simson. Sehingga dia mencabik singa itu seperti anak kambing. Jadi baik di dalam perjanjian lama. Para nabi itu membuat mujijat itu dengan kuasa yang namanya roh Allah. Ketika Yesus dibaptis. Maka langit terbuka. Pakai data bang. Pakai data bang luga. Nah itu kan Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan. Saya bacain ya. Kalau kayaknya belum ku baca kayaknya belum percaya deh kalau ini data. Nih saya bacain. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Nah ini nih. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini data. Ini ayat. Jadi bukan Bapak yang melakukan pengusiran setan. Bapak tugasnya cuma mengutus roh Allah ke bumi. Tetapi yang membuat mujijat itu adalah roh Allah itu. Bukan Bapaknya. Kronologinya harus jelas. Nah siapakah roh Allah ini? Roh Allah ini adalah nyawa dan roh dari Yesus. Berarti Yesus membuat mujijat atas kehendak Bapak tapi pakai kuasa sendiri. Memang Bapak yang nyuruh tapi kuasanya kuasa sendiri. Berarti Yesus Tuhan. Oke. Murtaz. Oke. Sebanta sebanta itu pemahaman Romawi Yunani. Sebanta. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbantas kepada mereka. Kejadian 2. Sorry. Di kisah para rasul 2. Nomor 22. Dengarkan. Saudara Luga. Di situ diterangkan. Hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nasaret. Manusia yang ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Yang dilakukan oleh Allah. Melalui perantaraan Yesus. Di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Yang melakukan itu adalah Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5. Sabar-sabar. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan. Mujizat. Membangkitkan orang mati. Mengusir luga. Mengusir setan. Suster ngesot. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Bapak. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan. Dijelaskan terkait dengan Ruh. Ruh itu sebagian dari ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia. Untuk memberi kekuatan kepada manusia. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Makanya kami umat Islam percaya. Kecil itu Bang Luga. Kecil. Al-Quran sudah membantah. Mereka orang-orang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari dia. Jadi Ruh itu adalah pertolongan. Ruh itu adalah kekuatan. Bukan berarti Ruh itu adalah Tuhan itu sendiri. Al-Quran membantah. Jelas. Kami membantu orang-orang, kata Allah. Hamba-hambaku yang dalam hatinya ada keteguhan. Kami tanamkan kekuatan kepada mereka. Ada keimanan kepada kami dengan iman yang kuat. Maka kami, aku Allah, menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Itulah yang disebut Ruh. Makanya Yesus menerangkan dalam Yohanes 3.34. Siapapun yang diutus oleh Allah. Dia yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya, kekuatannya. Dengan tidak terbatas kepada Nabi-Nabi tersebut. Makanya Nabi Musa bisa belak lautan. Yesus bisa bangkitkan orang mati. Kenapa? Dia berserta dengan yang memberi kekuatan. Kekuatan Allah pada diri mereka. Makanya, baca kisah para Rasul 13.33. Allah mengutus juru selamat untuk Bani Israel. Yaitu Yesus Kristus. Gitu bang Duga. Jangan Yesusnya yang dituhankan. Keliru ente. Oke, saya jawab. Silahkan. Kan sudah sangat jelas di situ. Jangan Anda mengatakan roh adalah ciptaan Allah. Di situ Yesus tidak pernah mengatakan roh Allah ciptaan Allah. Jadi, jangan tambah-tambahin. Nanti Anda masuk teraka. Roh Allah itu turun atas nama Yesus. Yohanes 14.26. Bapak akan mengutus roh kudus dalam namaku. Artinya, roh kudus ini hanya bergerak atas nama Yesus. Makanya, ketika ada orang mati, orang sakit, ditumpangkan tangan dalam nama Yesus, dan roh Allah bekerja, terjadi mukjizat. Kenapa roh Allah ini adalah rohnya Yesus? Karena roh Allah itu turun atas nama Yesus. Wahyu 5, ayat 6. Anak domba itu bermata tujuh dan bertanduk tujuh. Dan itulah ketujuh roh Allah. Roh Allah itu bukan ciptaan. Orang roh Allah itulah yang membuat mukjizat. Orang bapak nggak pernah bikin apa-apa kok. Bapak itu kerjanya cuma mengutus dan mengatur. Setelah itu, bapak sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Makanya, bapak pun tidak bisa membuat mukjizat kalau tidak memakai kuasa roh kudus. Pernah nggak bapak membuat mukjizat tanpa roh kudus? Nggak bisa. Karena bapak sendiri itu minjem kuasa roh kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Untuk membuat mukjizat. Dia pakai kuasa roh kudus. Bukan berasal dari diri di dalam dirinya, tidak ada kuasa di dalam diri. Di dalam diri bapak itu nggak ada kuasa. Kuasa itu ada di dalam roh kudus itu. Makanya Yesus membuat mukjizat pakai kuasa roh kudus. Terus mana dasar ayatnya? Yohanes 14 ayat 26. Dan roh kudus itu turun atas nama Yesus. Bukan atas nama bapak. Kenapa tidak atas nama bapak? Ya karena di dalam diri bapak nggak ada kuasa. Kuasa itu adanya pada roh kudus itu. Makanya roh kudus itu turun atas nama Yesus. Kenapa turun atas nama Yesus? Ya memang di dalam diri bapak tidak ada kuasa. Dia cuma bapak itu kemampuannya bapak. Cuma satu. Dia jagonya memang ngatur, ngutus. Kalau bagian ngatur dia paling pintar emang. Tapi kalau untuk kuasa dia nggak punya. Makanya kuasa itu harus turun atas Yesus. Karena bapak itu hanya sebatas bisanya ngatur dan mengutus. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa sama. Bapak juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa roh kudus. Dasar ayatnya mana? Roh kudus saja turun atas nama Yesus. Makanya rasul-rasul itu mendoakan orang sakit itu atas nama Yesus. Karena roh kudus bekerja atas nama Yesus. Jadi jelas Yesus itu Tuhan. Kalau kamu bilang roh kudus adalah ciptaan, nggak ada ayatnya. Ada dalil ini roh kudus adalah ciptaan. Silakan bantap. Saya kalau minta. Kasih dalilnya roh kudus adalah ciptaan. Kasih dalilnya dan ucapan itu. Oke, oke. Saya juga nanti akan minta mana ayatnya Allah menciptakan air. Allah menciptakan angin. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Angin itu diciptakan oleh roh kudus. Yang menjadikan angin itu roh kudus bukan bapak. Ada dalil? Hehehehe. Ada. Sedangkan sepatu yang mengusir sehatan aja roh Allah. Kok bukan bapak? Kok nanti sama kan? Nanti anda sebutkan. Nanti anda tunjukkan habis ini. Saya jawab dulu habis ini. Saudara luga tunjukkan angin air diciptakan. Oke, nah sekarang. Isinkan saya berbicara dulu. Saya dulu. Giliran saya. Giliran saya. Sabar. Jadi gini. Kenapa saudara luga ini berbicara seperti ini? Karena luga ini adalah penganut ajaran agama Roma. Inilah sebenarnya Kristen yang asli. Luga tambunan saudara kita yang ganteng ini. Beliau ini adalah asli dari Kristen. Tanpa campuran semen. Dialah ini sebenarnya Kristen asli. Yang mempertahankan kemudian iman mula-mula orang Katoli. Dialah ini. Tapi kalau dihadapan Bang Suma. Bang Luma ini hanya makhluk yang bermata satu. Kenapa saya katakan luga hanyalah makhluk bermata satu? Karena luga hanya melihat konteks Roma. Tidak melihat ajaran para nabi. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan mengutus roh kudus tanpa Yesus. Itu bullshit. Pagan yang muncul dari kemudian Roma. Yes. Saya kasih bukti. Nabi Daud. Masmur 51 nomor 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh kudus daripada aku. Apakah Yesus pernah datang menghembuskan roh kudus kepada Daud? Bullshit. Yesaya 63 nomor 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Maka ia merubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Apakah Yesus datang menghembuskan roh kudus kepada mereka? Bullshit. Yesaya 63 nomor 11. Lihatlah. Teringatlah kalian. Kepada zaman dahulu kala. Saman Musa. Hambanya itu. Dimanakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama. Dengan menggembalakan bindombanya. Dimanakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Bullshit. Yesus belum ada. Lalu kemudian. Dikatakan dalam banyak data-data. Di dalam bibel itu sendiri. Bahwa Tuhan menghembuskan roh kudus, roh kudus, roh kudus. Dan seterusnya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai roh kudus. Elisabeth, Zakaria, Simeon. Bahkan Yohannes Pembaptis. Jauh lebih dulu mendapatkan roh kudus daripada Yesus. Roh kudus nanti datang kepada Yesus di sungai Yordan pada saat dibaptis. Itu pun dalam bentuk buru merpati. Celaka. Celaka lah orang yang menuhankan roh kudus. Celaka. Apalagi dengan mengatakan. Tak ada Tuhan. Tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Roh kudus, roh kudus. Ini ilmunya bermata satu. Karena tidak belajar. Yang ada hanya doktrin, dogma. Inilah susahnya. Kalau orang tidak mau menerima kebenaran dengan logika. Jadi mohon maaf. Sekarang lagi saya katakan. Saudara Luga ini adalah orang yang hebat di kalangan Kristen. Orang-orang Kristen harus kemudian menjadikan saudara Luga Tambura ini sebagai rasul. Rasul akhir zaman untuk Kristen. Karena mereka, saudara Luga ini tahu persis konsep pagan romawi itu seperti apa. Tapi kalau di hadapan Bang Suma, sekali lagi Bang Luga ini hanyalah manusia besar yang matanya satu saja. Demikian. Saya pamit izin ibadah kurang lebih 10 menit. Sahabat dan guru-guru silahkan diambil. Silahkan. Oke. Oke ya. Jadi begini ya. Saya melihat Jumah dan kawan-kawan ini sudah mulai mendekati detik-detik kemurtatan akbar. Ini udah mulai murtas besar-besaran ini. Ya. Roh Kudus sudah ngasih tahu di hati saya. Memang ini akan murtas ini. Pasukan Gurga ini ya. Udah tinggal dikit lagi nih sebenarnya. Tinggal didorong-dorong. Ini ibaratnya bangunannya udah goyang nih. Ya kan. Didorong dikit udah mulai goyang. Ini lama-lama hubungan ini kan. Jadi sudah sangat jelas teman-teman. Kalau kau ngomongin pagan. Yesus itu sudah bangkit dari kematian mengalahkan pagan. Tidak ada dewa-dewa pagan itu yang bisa bangkit dari kematian. Ya. Gak ada jadi gak usah ngomongin pagan. Sudah sangat jelas. Yesus itu membuat mukjizat itu dengan kuasa roh Allah. Ya. Coba lihat si Jumat. Pura-pura pergi. Dia udah gak mampu. Udah gak sanggup. Ijin dulu bang luka. Bang luka izin dulu ya. Bang Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bang luka izin dulu bang. Sebentar ya bang. Saya jawab dulu satu-satunya. Saya siapa dulu abang saya ini bang Kores. Orang lagi ngomong. Orang lewat lusa apa. Orang lagi menjelaskan. Iyalah kan lebih penting orang berakal daripada orang yang tidak berakal. Kenapa keserupan dia. Iya orang lagi ngomong. Ada orang lewat bang ngapain. Orang kalau lagi khotbah orang lewat biarin aja dia mati tabrak mobil. Yang penting itu kita dengerin dulu penjelasannya. Ngapain orang datang lu sapa-sapa sih kayak orang stres loh. Jadi gini. Yesus itu sudah jelas. Matius 12 ayat 28 membuat mujizat pakai kuasa roh Allah. Dan roh Allah itu turun atas nama Yesus. Wahyu pasal 5 ayat 6. Anak domba itu bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Dan itulah ketujuh roh Allah. Artinya nyawa dari Yesus itu adalah roh Allah kuasa yang membangkitkan orang mati itu. Berarti Yesus itu Tuhannya. Bodoh banget sih. Susah kali diajarin. Udah pada tua juga udah pada busuk. Tolongnya ini. Apa ini Bang? Yesus kan bilang dia mengusir setan pakai kuasa roh Allah. Bukan pakai kuasa Bapak. Oh terus berarti? Lu ngerti ya roh Allah. Sebentar sebentar. Roh Allah. Roh Allah itu roh kudus. Turun atas nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh kudus turun atas nama Yesus. Itu pelajarannya yang cuma ada di Yohanes. Nggak ada di Al-Quran. Makanya lu nggak tahu. Ya terus gimana? Terus turun atas nama Yesus di Al-Quran. Nggak ada. Berarti benar Yesus itu Tuhat. Bentar-bentar. Gantian-gantian dong Bang Luga. Terus tadi gimana? Data yang dibawa Bang Zuma tadi. Kisah para sul 2 ayat 22. Disitu kan Paulus. Bang Juma itu. Nggak bentar dulu. Bentar dulu. Karena di ayat itu. Kan Paulus kan ngasih tahu nih. Bahwa Yesus itu. Belajar sama Paulus lagi. Loh. Oh Paulus salah ya? Rupanya Bang Juma ini sudah masuk pendaftaran di Universitas Paulus ya. Ternyata apa dia sudah mana sama Paulus? Belum selesai. Dikisah langsung 2 ayat 22. Data yang tadi Bang Zuma bawakan. Itu ternyata Yesus itu bisa melakukan mujizat. Itu karena dilakukan oleh Allah. Hanya dengan perantaraan Yesus. Kan kayak begitu. Udah. Lah budi aja gitu kok. Sebentar dulu Bang Luga berarti. Saya baca ya. Sebentar-sebentar Bang Luga. Berarti sama dengan para pendeta ketika menyembuhkan orang sakit. Bernubuat demi nama Yesus. Bermujizat demi nama Yesus itu. Itu dari kuasa roh Allah juga ya. Sama ya berarti ya. Diusir. Diusir. Maka pada hari itu. Aku akan mengusir mereka. Oh jadi luka diusir ini Bapak Longo. Bentar dulu. Tolong yang Kristen ya. Mohon maaf dulu. Yang Kristen mohon maaf. Yang Kristen mohon maaf dulu ya. Aku debat sama Islam dulu ya. Yang Kristen mohon maaf. Sabar. Jadi saya bacakan ya kisah Rasul ya. Yesus Gazaret bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan roh kudus dan kuat kuasa. Jadi ayat yang dicomot Jumat itu. Ayat umumnya dia tidak baca detail dari ayat itu. Rasul 10 ayat 38. Apalagi Jumat mencomot kita Paulus. Rupanya Jumat ini sudah jadi babunya Paulus. Sejak kapan Jumat menjadi babunya Paulus mengikuti ajaran Paulus? Waduh. Makanya gue bilang. Kok bang Jumat? Lu udah beran-beran seperti kemurtatan besar. Coba nih ya. Kisah Rasul 10. Yaitu tentang Yesus dari Najaret. Iya. Dengerin. Yaitu tentang Yesus dari Najaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Ini yang harus dibaca. Ini kan ayat-ayat inti. Ayat penjelasan. Allah itu punya roh. Namanya roh kudus. Nah roh kudus ini yang membuat pujijat. Bukan Allahnya. Allahnya cuma mengutus roh. Yang membuat pujijat roh kudusnya. Poinnya sudah kami tangkap. Sudah kami dapat. Ini kan silahkan sama Natali dulu. Yang pertama. Yang kedua. Kalau bisa jangan memframing. Bilang Bang Zuma pengikut Paulus. Kami tidak kenal Paulus Botak. Bang Lugaya. Iya. Kami gak mau lagi ikutin orang. Enggak kenal kami. Iya makanya jangan copot-copot. Ayatnya Paulus. Jangan kamu copot-copot ayat Paulus. Silahkan botak. Iya. Ayat Paulus rinciannya ada. Ketika pas nanti dibaca rinciannya. Kamu mati. Loh. Diam dulu. Pas rinciannya dijawabkan. Paulus itu kan bukan cuma satu ayat. Botak-botak. Bisa langsung 10 ayat. Masih ada. Aduh. Diam dulu botak. Kasih Natalia dah lho. Bang Luga loh. Kenapa sih? Biasanya Bang Luga. Eh. Bodak-kodak. Kok jadi gini sih Bang Luga? Diam dulu botak. Botak dia. Ada datanya loh. Ini loh. Ini loh. Aku gak bacain dulu. Bang Luga. Biasanya Tainu kembel. Apa? Lontek. Kenapa? Keserupan gini ya. Tantrum tiba-tiba dia. Aduh. Giliran data yang tadi Bang Zuma bawa. Ini aku tampilkan langsung. Gila banget dia. Kok bisa ya? Keserupan. Silahkan lanjut. Mbak Natale. Ini sebenarnya tadi data dari Bang Zuma ya. Kisah Rasul 2 ayat 22. Memang disini Yesus itu. Paulus itu bilang gini. Hai orang-orang Israel. Ini kata Paulus ya. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan dia. Aduh. Tipu lagi. Makanya gitu kok bilang bukan dilakukan Allah. Gimana sih disini datanya udah jelas malah. Keserupan. Itu gara-gara Papalopo bilang luga botak-luga botak-luga botak. Botak memang dia. Tapi loh. Kan dia memang botak kan. Terus ngapain dia ngehina aku. Lonlon kan ngapain gitu loh. Aku gak ngegung-gagung dia gitu. Heran. Kalau dia botak nih memang dia botakan. Kenapa dia bilang aku lonlon juga. Memang dia botak ya. Luga itu botak kan. Memang dia botak. Tapi kenapa dia bilang aku lon. Aku kan bukan lonlon. Ngedingad itu sampah dunia itu. Itu ada bang kebenaran itu ya. Ya betul-betul. Ada. Bang Zuma. Bang Zuma lagi gak standby kah ini? Bang Zuma lagi sholat ya. Biar bayang. Oke saya mau cuma bilang sikit aja. Sebenarnya memang betul ya. Kalau abang-abang ini semua. Beserta kakak ini. Sebenarnya ikut Universitas Paulus. Kenapa saya bilang begitu? Bisa besarkan saya. Biar saya tunjukkan datanya. Saya gak suka apa. Gak suka apa namanya. Ngomong gak pakai data gitu. Boleh Bang Pandi. Biar saya tunjukkan datanya. Bahwa kita semua ini. Masuk Universitas Paulus gitu loh. Universitas Paulus gundulmu. Maksudnya bagaimana? Biar saya tunjukkan datanya. Ya misalkan aja. Biar saya tunjukkan datanya. Jangan gundul. Coba jangan gundul kamu ke sini. Datang-datang tiba-tiba gundul. Botak aja boleh botak. Gundul jangan. Ya gak apa-apa. Jangan gitu dong. Besarkan saya. Biasa tunjukkan datanya lah. Ya dipaparkan saja. Sampai kan saja bang. Enggak. Lebih enak tunjuk data. Kalau paparkan capek. Bagusnya saya tunjuk data. Oke nanti-nanti gantian ya. Saya juga akan tunjukkan data. Oke silahkan. Silahkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa bang. Biarin aja dulu dia. Mana? Nah sebentar sebentar. Sabar ya. Biar saya buka kamera dulu ya. Botak dibawah aja botak. Enggak saya naik botak. Oke ya. Ini. Ini. Bukari 3005 ya. Disini tertulis. Disini tertulis. Allah berfirman. Aku telah menyediakan tutup hambaku yang salah satu peningkatan. Yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah terbetik dari lubuk hati. Begini. Ini di bukori 3005 ya. Saya buka di korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia. Kata-kata ini persis sama loh bang. Kok bisa sama sih? Coba lihat. Enggak. 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 Bapak kebenaran. Sebentar dulu. Apa hubungannya dengan mujizat? Oh. Enggak. Enggak. Bukan kesitu loh. Masih saya gini dulu. Kok bisa persis sama? Apa yang tadi? Oke. Aduh. Kok ditutup sih? Kenapa? Masih sama kecilkan saya. Saya akan berdasarkan data. Saya hanya bertanya. Kalau bisa persis sama. Poinnya apa? Poinnya apa? Apanya? Poinnya apa sih itu? Poinnya poinnya. Hadis bukori 3005 ini. Persis sama dengan kolose 1 korintus 2 ayat 9. Hadis bukori 3005. Sama dengan. Enggak. Ini apa hubungannya dengan mujizat ini? Apa hubungannya? Dulu coba anda jawab dulu. Kenapa kok ini pasis sama? Kok eh. Asli pak kolobu. Enggak. 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 Saya bacakan aja ya. Oke. Rasul-rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dari lubuk hati manusia. Itu isinya. Terus saya bacakan lagi di Korintus, 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Jadi kalau saya lihat ya. Oke 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 langsung langsung. Saya jawab dengan data. Saya jawab dengan data. Saya jawab dengan data. Ini 1 Korintus 2 ayat 9 ya kan ya. Ya ya ya. Oke. Ya ya betul. Kita cek 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 tafsir jerusalem tanpa asusi. Eh boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya dan Yeremia. Tapi mungkin juga manusia mengutip sebuah apokalips yang berjudul apokalips wahyu Elia. Oh gp 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 gasmu. Wahyu elia tadi hadis, ada-ada-ada. Sekarang saya ya gantian ya gantian ini sudah. Sudah terbang, gua dulu kok bisa pesisamanya. Oh ini, ini ini ini, oh iya tuh justru ini saya jawab. Ayat yang kamu bawa, gak usah klaim itu ayat Paulus. Tidak usah klaim itu ayat Paulus karena apa? Ini aja gak jelas gitu loh. dari mana masingnya terjelas boleh jadi eh boleh jadi ayat ini boleh jadi bahwa dalam ayat ini itu gabungan dari Yesaya 64 dan Yeremia 36 masih boleh jadi belum tetap jadi kalau disaksikan diam dulu Alkitab sabda tafsiran dari pakar Bible Jerusalem yang pintar enggak kayak kamu dulu jadi itu setelah hari ini saya 64 kamu kamu tadi ngasih data saya diam kamu ternyata saya diam kan ya kan saya dengarkan bahkan saya cek langsung nah ternyata di sini apa boleh jadi taulah istilah enggak boleh jadi Bang naik Oh iya boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan eh ayat gabungan ya saya 64 dan ya saya 646 dan Yeremia 16 tetapi mungkin eh masih mungkin 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 Paulus mengutip sebuah kitab apokryp yang waduh apokalypse wahyu Elia ini datanya sudah clear very very clear kalau kata-kata perempuan saya gantian ke kamu ya saya berhantar kamu ya saya berhantar kamu udah diam dulu kau kebel ini bagaimana mungkin kamu menuduh kami ini apa di Universitas apa Paulus Paulus eh jangan ngadi-ngadi kamu ya kamu lihat Paulus ini seorang yang bagaimana ini dia nih kamu lihat di kisah perempuan Rasul dua 17 ayat 28 ternyata di sini kalau kamu lihat sih kayak nggak ada yang aneh ya kalau umat terjemahan baca biasa aja keles sebab di dalam dia kita hidup kita bergerak kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga pujangga sebab kita ini dari keturunan Allah juga enggak kayak enggak ada yang aneh gitu kayaknya enggak ada yang aneh aku cek Oke kita cek kita-kita sangat beranda yang dari situ dulu yang tadi dulu kalau datamu cuma data-data dasar berasian Oh kenapa kenapa takut kamu kan tadi duduk kami ngikut Paulus ngapain nih ternyata kisah ini parasul 1728 ih dengan dia ini ternyata apa kisah parasul 1728 diambil dari ini berasal dari ceretan filosofer Epimenides waduh dari silisian stoic filosofer ratus ini ya Waduh tadi yang saya beli dulu kita bahas satu-satu ya satu-satu saya bahas jangan-sangat 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 ya udah diam-diam-diam saya bicara oke saya cek apakah bener dari Bible gateway ini bahwa kisah parasul 1728 ini menyatakan benar dengan pasti bahwa Paulus ini mengutip dari filosofer Epimenides dan juga ratus saya cek langsung ke Bible hub ke Bible hub Oke lihat sumbernya Bible hub tidak ngadi-ngadi kisah parasul 1728 oke ya aku cek kebawah oke aku permuda aja ya dengan yang namanya Translate to Indonesia nah nah bentar ya kita lihat kita lihat ada apa ini eh ternyata apa ini ini ternyata seperti yang dikatakan oleh para penyair anda sendiri kutipan ini perhatian khusus karena diambil dari seorang penyair ah merupakan rekan Santo Paulus aratus ya Paul nih sekitar ini ini telah menulis puisi ya judul fenomena berisi ini 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 dibuka dengan doa kepada Zeus ih ulu kepada Zeus Zeus yang berisi kata-kata yang dikutip oleh Santo Paulus Wow santu paling mengutip kata-kata untuk doa kepada Zeus kata-kata serupa ditemukan dalam himno Zeus oleh klien ya kedua bagian ini layak dikutip eh terlalu dari Zeus dimulai jangan biarkan kami pergi namanya tidak dicintai dengan dia dengan Zeus terisi lagi semua jalan yang kita lalui dan semua jalan manusia terisi juga laut dan setiap sungai kecil dan diam segala eh dan dalam segala hal kita memerlukan bantuan Zeus in ngeri ngeri nih aratus nih aratus nm1 sampai 5 ya dengerin parah-parah-parah ini Nenek yang paling mulia diantara yang abadi banyak nama yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus Wow oh berarti yang ini yang ini yang tadi kita lihat ini ia di sama rasul 28 keturunan Allah ini keturunan teos ini teos Zeus ternyata tiba Ere hohohohohoho enggak bahaya atau Enak bahaya Pak inilah panggilan manusia dengan satu suara sebab kami adalah keturunanmu dan kami sendiri makanya kita enggak heran waktu pasi Paulus ini ke ikonium listra dan debre itu kamu lihat di sini ketika orang banyak lihat apa yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dalam bahasa ikonnya dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah dalam rupa manusia ternyata kita baca air selanjutnya Barnabas mereka sebut Zeus dan wow sebut Hermes karena ia yang berbicara Oh tiba ea Paulus itu diterima karena membawa ajaran paga eh eh Zeus yang berbicara dan Hermes ini yang menafsirkan makanya yang berbicara merkurius adalah juru bicara Hai pekerjaan kira-kira para ikit kita sayap aja oke aku udah ngomong toh udah ngomong 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 silakan banget ngomong lawang dari tadi ku bilang teos itu Dewa Bieto maju seolah percaya hujur-hujur dan ikit bocong nggak percaya saya monitor saya menurut lanjut bahaya bahaya-bahaya biar saudara kita ini ngomong dulu baru nangis saudara Jum'ah yang terhormat saya mau nanya sedikit ya di sini di dalam 1 Korintis 2 ayat 9 apa yang tidak pernah dilihat oleh maktak tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang ngasih dia 1 Korintis 2 ayat 9 yang jadi kita berhenti kepada Isis Bukhari sebentar hadis Bukhari 3005 ya di sini tertulis Rasulullah bersabda Allah berfirman aku telah menyediakan Tuhan bahwa yang saleh suatu-suatu dalam kurung kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dari lubuk hati manusia dia terus jadi ini saya merasa ini kata-katanya persis sama kalau Bang Jum'ah ini siapa yang mencontaini ke tetapi mungkin polis yang mencontaini iya ya sorry aku maaf sebentar atau polusi yang mencontain matamu ikilah matamu ini ada babang Paulusmu itu he he babang Paulusmu itu yang ternyata ini aduh ngambil dari mana ini nggak jelas bukan belum tentu tulisannya Paulus ini masih mungkin Paulus loh ternyata apa sudah pasti dia ngambil apa ngambil ya saya dan Yeremia kitabnya yang Yahudi yang diambil-ambil dicomot-comot ditulis di sini iya ya saya aku inginkan di sini juga disebutkan oke saya tutup karena di sini sebutkan ada tertulis katanya bukan dia mengatakan kamu ini saya apa saya dengar dari Allah tapi di sini eh artinya setelah dia gabungkan dua ya eh gabrul udah jangan berapa ini tadi ya ini dari saya enam ini saya perlihatan dari saya dan setelah dikutip itu aja udah jelas berbeda bahasa dengan perjanjian lama berarti itu dikutip dari perjanjian lama yang habis itu ngapain ngutip-ngutip berdiri sendiri ngapain ngutip-ngutip yang siapa yang mengutip siapa mengutip kau nih udah colong-colong kitab Yahudi nuduh-nuduh gila nih orang dibaca ulang dibaca ulang dibaca ulang banget biar dia dengar dibaca ulang kah kita baca rungok no yor nore boleh jadi boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 60 64 ayat 6 dan ya Rp3 16 tetapi mungkin mungkin juga masih mungkin Paul mengutip 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 ngutip 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 nggak tahu diri udah jelas datal jelas mengutip masih ada baca ente kadang-kadang masih mau kau jadi Kristen lanjut Bang Zuma ya silahkan silahkan Bang Zuma aku tadi gergetan soalnya udah nunjukin data masih murah-murah budek murah-murah buta dia silahkan Bang Zuma mohon juga bahaya ya saya 64 nomor enam Oh iya nggak ada hubungan nggak ada hubungannya itu ya ini hubungannya ini data dari ini aja kecuali kalau nomor empat Hai nah sekarang permasalah sekarang permasalahannya adalah disitu dikatakan ada tertulis wajib dong dia nunjukkan kan tertulis dimana Ayo Ayo lagi ngapur ikutnya kabur 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 Oh iya saya 64 kan tadinya rujukannya iya makanya berapa rujukannya juga disini kata-katanya boleh jadi Bang jadi ini juga rujukannya ini masih mungkin-mungkin merabah-rabah ini dapat nomor berapa ya saya 64 nomor berapa nomor enam enggak nyambung toh enggak nyambung jadi ketika dikatakan kemudian tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata apa yang tidak pernah terlihat didengar oleh telinga apa yang tidak timbul dalam hati mati semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia apa hubungannya dengan saya 64 tempat nomor empat berarti enggak ada berarti tetapi seperti ada tertulis tertulisnya dimana disini tertulisnya bismillahirrohmanirrohim tulisnya di yesaya nampaknya maka setiap maka tiap seorang pun tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam kedimatan di surga yang menyenangkan hati dengan balas sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia jangan-jangan ngambilnya disini jangan-jangan ngambilnya disini karena kalau dikatakan kitab 1 Korintus 2 nomor 9 ada tertulis ini tertulis dimana saya 64 ayat 4 tak ada hubungannya tidak ada hubungannya silakan silakan tidak ada telinga yang mendengar tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia ini berbicara mengenai surga yeremia yeremia pun ada ya silakan tunjukkan yeremia berapa yeremia berapa yeremia berapa sekarang begini adek adek natalie yeremia berapa yeremia 3.16 bang tapi ayatnya gak ada yang kayak gitu semua ayatnya beda semua apabila masa itu kamu bertambah banyak beranak cucu di negeri ini masalah dunia ini ini berbicara duniaan sedangkan yang diterangkan dalam 1 Korintus 2 9 ini tentang surga ini ngutip dari mana tulisan si Korintus ini ayo 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 ini begini begini kasih kesempatan bija begini ini makanya persis sama dengan hadis bukori 305 berarti yang tertulis yang dimaksud Korintus itu ngambil di hadis tukang ngutip aduh berakan sikit dong masa yang dulu gimana ceritanya siapa siapa anda yang mengatakan siapa anda yang mengatakan bahwa lembaga Alkitab Indonesia lebih dulu daripada hadis ayo siapa anda lembaga lembaga kitab itu berdiri kapan lembaga kitab anda itu berdiri kapan iya sekarang saya tanya mana duluan hadis daripada surat-surat Paulus lebih duluan hadis daripada lembaga Bible Indonesia ayo bukan lembaga Bible ini baru dibuat ini baru dibuat ini terjemahan 1974 ini terjemahan tahun 1974 yang kamu baca kalau TB2 kalau TB2 2023 23 kena dia Allahu Akbar Masya Allah kok Allahu Akbar lagi mana original mana manuskrip tertuamu mana coba udah-udah gak usah manuskrip deh gak usah manuskrip eh 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 anda masih memutar balikan fakta ya memutar balik patah tunggu 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 oke oke silahkan jawab oke oke baik sekarang saya ingin tahu dari anda lebih duluan surat Paulus dalam bentuk bahasa Yunani tolong tunjukkan surat Paulus dalam bentuk Yunani itu bunyinya seperti apa silahkan saya tunggu bahasa Inggris aja bahasa Inggris ya oke bahasa Inggris itu baru kapan mulai yang saya minta yang saya minta itu masternya master master bahasa Inggris ya kue bahasa Inggris udah udah keok dia kan udah keok kok keok lagi sekarang saya tanya mana duluan surat Paulus daripada hadis anda yang duluan itu bahasa Yunani di abad keempat di abad keempat itu kok bisa persis sama kata-katanya itu yang saya tanya kan kenapa bisa sama persis kata-katanya karena lembaga kitab Indonesia lihat dari hadis kalau lihat dari hadis dia menerjemahkan surat-surat Paulus bukan melihat hadis anda nah terus kalau dia menerjemahkan dari surat Paulus dan itu betul adanya tolong itu dikutip dimana tertulis dimana ayuh iyalah bukan tertulis dimana tertulis dimana tertulis dimana siapa yang mencontek kan siapa yang ditolik kitabmu yang baru baru datang kemarin pagi kitabmu yang baru kemarin pagi mengatakan ada tertulis mana tertulis dimana tertulis dimana tertulis dimana anda ingin baru kemarin pagi sih dengarkan saya dengarkan dengarkan saya dengarkan saya dengarkan saya boleh di mute enggak ini saudara kita ini di mute aja dulu di mute dengarkan kamu membaca sebuah buku yang mana buku itu ditulis tahun 1974 rujukan NT adalah surat-surat Paulus tunjukkan surat-surat Paulus dalam original text kalau memang sumbernya ada di sana satu yang kedua kalau benar di dalam original textnya seperti itu bunyinya pertanyaan saya ini tertulis dimana kutipan Paulus ini tertulis dimana ada sumbernya ada sumbernya muter-muter muter-muter katanya muter-muter muter-muter ayo ayo tunjukkan polanya saya dengarkan percakapan anda dengan lu gata mungkin sekarang tidak ada oke selesai tidak ada sekarang begini sekarang begini duluan mana bahasa Arab daripada bahasa Indonesia duluan surat Paulus daripada hadis duluan mana bahasa Arab dari bahasa Indonesia dengan selain duluan mana kitab Bukhari daripada bukunya lembaga kitab Indonesia bertanya seluruh sekarang duluan sama-sama jemahannya sama-sama nangis duluan mana kitab Bukhari Muslim dibandingkan dengan lembaga kitab Indonesia ayo ayo mulut perintus disandar malu dia malu-malu malu malu ini sebenarnya mau kita buktikan kita buktikan dinda natali oke monitor tolong buka marcus 1 nomor 1 deh marcus 1 1 ya oke nah ini ini pembuktiannya lah pembuktiannya bahwa kamu itu ditipu oleh agamamu sendiri bukan dinda agamaku pegangan 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 marcus 1 nomor 1 deh paralel paralel iya ini paralel nah tuh marcus 1 nomor 1 ada ada kata anak Allah masuk ke ini ya masuk ke original text yang di bawah di bawah paling bawah anak Allah nya kode berapa anak Allah geser ke kiri geser geser ke kanan geser kanan anak Allah anak Allah gak ada kosong inilah permuka perlihatkan di kamera nah itu dia kan anak Allah mana tuh dari mana ambilnya tuh muncul 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 ini 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 adalah kitab yang di karang tadi pagi sama seperti 1 korintus 29 dari mana kata anak dan Allah ini diambil dari rangkuman bahasa Indonesia jadi kalau anda mengacu kepada 1 korintus mutip kepada adik Allah akbar mana 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 anak alanya mana oke buka saya besarkan saya tunjukan kain hehehe 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 uh kebenaran jenis aduh ya silakan ya silakan dibesari besarin besarin adi besarin ini kaheg leaving hakotypen itu itu ktp Yesus chris pesan何at Oke Jelaskan sanaפgan ah mana manuskripenya kodenya mana apalagi kucluk-kucluk mana Ayo dong belajar waras Napa sih lalu 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 kok jadi bingung dia ya lalu 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 the son of God ada yang mana kau bingung lagi kodex original teks mana kodex sekarang siapa yang mencontek siapa yang dicontek Coba anda jawab bukori karena itu tadi nasibnya kitabmu coba ini nasibnya kitabmu tadi kamu sudah melihat nasibnya kitabmu tadi kalau anda jawab dulu anak alanya mana-anak alanya mana kodexnya anak-anaknya mana anak-anaknya mana anda anda lihat di satu korintus 2 ayat 9 kok bisa persis itu ngambil dimana muka akal anda sekarang 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 satu korintus ini ambil dari mana gitu loh kasihan kasihan saya eh coba buka dateng asli dong di sini oke oke pakai saya ikuti ramah anda oke saya ikuti ramah anda saya ikuti ramah anda oke Anda mengatakan hadits hadits ini kemudian meniru satu korintus 2 nomor 9 Oke saya ikuti siapa yang meniru siapa yang ditiru itu yang saya bilang oke oke baik anggaplah kamu benar sekarang tolong dong satu korintus 2 9 ini Yesus Paulus kutip dari mana kan disitu dikatakan tetapi seperti ada tertulis nah saya mau tahu dari mana sumbernya korintus mengambil kata-kata ini yang pertama Yesus yesaya 64 dan 4 disitu oke kita baca tunggu 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 kita baca yang saya 64 nomor 4 tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang teos yang bertindak bagi orang yang menantikan teos hanya engkau yang berbuat demikian kok nggak sama nama bunyinya kok tulisannya nggak sama dikutip langsung aja polis dengan kapan mana 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 di situ dikatakan tidak tetapi ada tertulis eh eh ada tertulis seperti dalam bahasa Yunani diartikan dengan katos grapuh katos grapuh artinya fotokopi persis tertulis sama seperti yang diterangkan Yesus dalam Matius 4 nomor 6 oke itu Yeremia 3 ayat 16 ada lagi apabila pada masa itu kami lebih banyak oke Yeremia 3 nah Yeremia 3 oke kita baca kita baca tentang kabut perjanjian itu oke tidak lagi oke kita baca oke kita baca apabila masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini ini bicara surga atau bicara di bumi mampus ayo ini bicara di bumi atau bicara di surga ayo tahu nanti arahnya ujung-ujungnya ke hadis ngutipnya Yeremia 64 gagal Suri saya 64 gagal ya saya 64 gagal sekarang Yeremia 316 gagal lagi meskipun polis di sini berbohong seperti yang anda tuduhkan tetapi kok sama dengan dibukuri 3005 itu yang saya tanya bukan artinya bukan bukan begitu kalau ternyata dia saya tidak tertulis begitu tidak tertulis juga kemudian Yeremia begitu tapi tertulisnya di hadits berarti Paulus ngutipnya di hadis eh eh tapi anda akan mengatakan lu Paulus kan lebih dulu berarti karangan ini ini bukan Paulus tapi orang-orang berikutnya yang mengutip dari hadis ayo malu 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 sebab Paulus tidak pernah lu menikernya Paulus itu tidak pernah menulis dalam bahasa Indonesia yang berarti pengarang kitab anda sendiri yang mengatakan itu dan mengutip tertulis di hadis makanya kalau punya kitab itu lestarikan orinya supaya jangan palsunya ada yang menyebar kemana-mana hahaha 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 kesimpulannya saya ulang lagi dengarkan kesimpulannya dua korintus satu yang disebutkan tak satu korintus 2 nomor 29 mengutip dari hadis Allahu Akbar Masya Allah hahaha 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 kasihan-kasihan-kasihan-kasihan iya kok ya mulai malu ya mulai malu sekarang ya mulai malu ya ternyata aku sebabu ini yang mereka bang Jumaya aku sebabu ini ya karena Alquran sudah mengatakan yukhadiunallah walladina amanu wa maa yakhdauna illa anfusahum wa maa yasburun padahal mereka tidak menyadari mereka ingin menipu Allah mereka ingin menipu orang-orang beriman padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri namun mereka tidak menyadarinya itu kata Alquran tuh sadar nggak kalau dia sudah tipu dirinya sendiri enggak nanti muncul lagi tuh cari lagi nih gelisal cari lagi kemana-mana apalagi literasi yang saya mau hantam ini apologet Islam tak bisa tak bisa belum lahir orang yang bisa mengalahkan para apologet Islam belum ngelawaknya parah dia ya ya yang yang bisa mengalahkan para apologet Islam Indonesia itu adalah satu dajjal hanya itu kalau masih yang hidup-hidup di zaman sekarang ini mah reme teme kecile kecile karena kenapa sandaran kita akal sandaran mereka iman tak ada yang bisa kalahkan itu kalau sudah iman kalau sudah iman laki-laki pun yang bisa dilihat menjadi perempuan itu kalau sudah iman gambing dibedahkin cakep aja gitu ya cakep tapi kenapa kemudian kita tak mampu mengalahkan dajjal yang bisa mengalahkan ya saingan kita dajjal karena dajjal itu bermujisat dia seperti lebih hebat daripada nabi-nabi sehingga orang luluh makanya kita harus berhati-hati kayak luga tadi naik ke sini ketukan ku bilang badanmu besar tapi matamu satu dajjal itu pengikut-pengikut dajjal wa ikhwanuhum ya mudunahum fil gayithum malayu kesirun dan saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan di dalam menyesatkan manusia saya ulang saudara-saudara orang kafir adalah setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan coba kira-kira kalau selama kita nyimak dunia debat yang membanta bibelnya sendiri siapa kitabnya sendiri Islam membanta Quran atau mereka membanta bibel mereka-mereka Islam membanta Nabi Muhammad atau mereka membanta Yesus mereka Islam membanta Allah atau mereka membanta Tuhan mereka mereka-mereka jelas itu makanya dikatakan dari buahnya kamu akan melihat dia apa ending terakhirnya ketika dikatakan buahnya orang-orang yang mendengarkan perkataanku ini kata Yesus adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang kuat ketika ditanya siapa Tuhanmu Allah mana dalilnya inna ni ala Allah la ilaha illa ana kuat kenapa kamu sholat perintah Allah mana dalilnya inna sholati tanhanil fasa wal mungkar kuat siapa nabimu Muhammad Nabi Muhammad siapa rasulmu Nabi Muhammad mana dalilnya Muhammad kuat 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 Mu lalu kata Yesus dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas masir kena mereka adalah orang Kita tanya Apa nama kepercayaanmu? Kliceng Dimana Yesus pernah menyebut kata kliceng? Tidak pernah Apa nama kitabmu? Lukas Dimana Yesus mengatakan kita tentang kitab Lukas? Tidak pernah Siapa nama rasulmu? Aulus Dimana Yesus pernah menyebut nama Aulus? Tidak pernah Kapan hari ibadahmu? Minggu Dimana Yesus pernah menyebut nama Minggu? Tidak pernah Kenapa kamu tidak sunat? Siapa yang ajarin kamu tidak sunat? Apakah Tuhannya Abraham, Isaac dan Yaakub pernah melarang untuk bersunat? Tidak pernah Kenapa kamu makan babi? Apa dasar piyakanmu? Tidak pernah Kenapa kamu nyembah Yesus? Apa dasar piyakanmu? Tidak pernah Tidak Itulah yang dikatakan Yesus Dari buahnya kamu Mengenal mereka Buahnya dan rumahnya Rumahnya dibangun di atas pasir Begitu hujan datang Bang Suma datang Baru menimu Rubuh fondasinya Bagbir Yang ada Yang ada Tinggal rumah-rumah Emosi Jengkel Maki Menistangkan Merendahkan Dan seterusnya Ujung-ujungnya apa? Miau Jawabannya gini Bang Suma yang paling klasik Kalau ditanya Jadi begini Ya sudah Selesai itu bareng Tadi malam itu Jadi begini 400 kali lebih dibuat Jadi begini Jadi begini Jadi begini Jadi tak ada dasarnya ya Sahabat-sahabat Rekan-rekan sekalian Untuk kita Umat Islam itu Sampai mau Mengizinkan Generasi kita Masuk ke dalam Agama yang isinya Buah-buah Dari pengajaran Nabi-Nabi palsu Yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri Kita harus mempermantap Barisan kita Harus semakin diperkuat Saya lihat Dinda Natali Semakin kuat Bang Palopo juga Dinda Estar semuanya Insya Allah Alhamdulillah Ditambah lagi orang-orang Cendikiawan Islam Di antara kita Kayak Kandito Teman-teman yang lain Dinda Fandi yang masih muda Ayo semua Rapatkan barisan Belum lagi saya lihat Pemerhati dunia apologet ini Semakin hari Semakin rame Semakin banyak Dan orang semakin Menikmati debat-debat ini Maka mari Para apologet Semangat terus Perjuangkan Islam ini Supaya dikenal banyak orang Islam ini supaya Yang tadinya Keluhan-keluhan Beberapa tahun yang lalu Yang datang ke saya Ibu Bapak Anak Selalu mengeluh Tentang agamanya Kenapa Enggak dari dulu Pak Ada debat begini Pak Supaya kami tahu Perbedaannya Antara agama kami Dengan Islam Karena yang kami tahu Islam itu Bunyi masjidnya Lewat minanti itu Di rumah Tak pakai sarumi Pilih di masjid Kita tidak tahu Apa nak bikin Di sana Mereka bikin apa Kami enggak tahu Mereka Puasa Kami enggak tahu Mereka kemudian Umat Islam itu Pengajian di masjid Kami enggak tahu Tapi setelah ada Dunia debat Membandingkan Antara agama kami Yang kami yakini Dengan Islam Kami ternyata Sudah tahu Bedanya Makanya Kami semua ini Satu keluarga Pak Dan masih ada Keluarga saya dari kampung Mau bersahadat Itu sudah pernah Kita alami Ternyata Banyak diantara mereka Yang sudah buntu Yang tidak lagi Kemudian percaya Kok bisa ya Kok bisa ya Kok bisa mati ya Kok bisa disunah Kok bisa netek Lah kalau ibunya sakit Tidak bisa netek Lapar dong dia Akhirnya Mereka bertemu Dengan kondisi-kondisi itu Tapi belum ada Solusi Ya mereka lihat Islam itu ya Sibuk dengan keislamannya Mereka berislam Dengan sesamanya Islam Mereka tidak Memperhatikan Kemudian mengajarkan Islam ke non-muslim Tapi dengan adanya Debat Dunia debat Seperti ini Wow Bukan hanya umat Islam Jadi penikmatnya saja Tetapi Banyak dari Orang-orang Kristen Yang diam-diam Masuk di komal Memperhatikan Mereka mulai gusar Mereka mulai gelisah Mereka mulai bertanya-tanya Mulai mereka itu Malas ke gereja Mulai mereka itu Menghitung Apa yang terjadi Kalau saya sudah syahadat Apa yang terjadi Kalau saya sudah menjadi Pengikut Nabi Muhammad Mereka sudah mulai begitu Dan saatnya lah Kemudian kita kembangkan Terus ilmu keislaman kita Ilmu pengetahuan Bible kita Untuk menolong Orang-orang mereka ini Tetapi dengan catatan Kita jangan sampai Seperti melakukan Yang dilakukan oleh Pendeta-pendeta mereka Kita yang biasa-biasa saja Diskusi yang keras Ketika yang datang itu Adalah orang keras Ingat Berbicara mengenai hikmah Bukan cuma Sopan apa lembul Enggak Hikmah itu perang juga Perang itu juga Adalah hikmah Orang mempersiapkan Dua rakaat Mengasah golok Untuk masuk ke medan perang Kalau ada peperangan ini Untuk membela negara Dan seterusnya Itu juga hikmah Jangan dikira hikmah itu Selamat siang Pak Ayu Iya Kami memang Memperintahkan kepada Anak-anak Bukan kayak begitu Hikmah itu Hikmah itu bukan begitu Hikmah itu nahi mungkar Keras terhadap orang yang menghujat Itu hikmah Tegas terhadap orang-orang yang menistakan Itu hikmah Karena Islam didirikan Bukan hanya dari satu pilar Islam itu didirikan dengan Akhlakul karimah Akhlak yang baik Akhlak yang baik itu Bukan hanya sekedar Bersapa-sapa Santun Tidak Akhlak yang baik itu Akhlakul karimah itu Adalah mengatakan Dia kepada yang Hak Menyatakan Tidak kepada yang batil Jadi kita tidak serta-merta Kemudian Harus Berlemah lembut Dalam hal Islam dihujat Memalembut Tidak Bukan begitu Itu bukan ilmu hikmat Itu namanya Cuman Karakter kita Sejatinya umat Islam Yang sudah pernah bertemu Dengan Bang Suma Orang kan mendengar Bang Suma ini orangnya kejam Pasti beringas Pasti dia ngomong Besar sekali Kalau kita mau Alhamdulillah Saya bertemu dengan orang-orang dunia nyata Banyak diantara mereka Ternyata Bang Suma Dengan di Live Ketemu langsung Beda orangnya Itulah maksud saya Gitu loh Sahabat-sahabat Jangan menjadikan karakter kita Menjadi karakter yang keras hati Karakter Yang tabiatnya Keras Membabi Membabi tembok Jangan Tetapi Mari Kita belajar Al-Quran Belajar tentang kitab-kitab terdahulu Supaya kita bisa membantu Umat Islam Jauh dari pemurtadan Dan orang-orang yang sudah goya Menggunakan akal dalam agama sebelah Itu bisa Menerima hidayah dengan baik Demikian Sebentar silahkan Selamat siang Bang Abab 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 Sadu Shalom Selamat siang Assalamualaikum Saya orang Islam Nama saya Anang Waalaikumsalam 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 Nah disitu kan isinya mengolok-olok Nabi Muhammad Dengan surat Kalau enggak salah Suratnya berbunyi Hei Nabi Mengapa kamu mengharamkan Padahal itu saya halalkan Nah tafsirannya Tafsirannya itu berbunyi begini Kalau enggak salah Jadi kasusnya Diceritakan kasus Bahwa Nabi Muhammad itu Menstubui Siti Hajar Kalau saya salah Budak disitu kan Siti Hajar Sampai Ya kalau enggak salah Ya pokoknya budak Jadi ada yang melihat Terus Wanita satunya itu Enggak terima Nah saya kan Saya bingung Kok bisa begini Tafsirannya Nah saya pikir Nah ini kok Antara Antara ayat Dengan tafsiran ini Enggak nyambung Yang dihalalkan apa Yang diharamkan apa Nah kok ini Yang diceritakan Nabi Muhammad Sedangkan Nabi Muhammad Itu ditegur Dengan Dia Tidak Dengan dia Mengharamkan sesuatu Kan enggak nyambung Nah saya cuma ngomen Ini enggak nyambung Tafsirannya Lah yang saya tanyakan Ke Bang Suma ini ya Apakah Di sekian banyak Mungkin dari Gereja atau dari Orang Kristen itu sendiri Punya ahli Tafsir Al-Qurhan Yang khusus Menyelewengkan Arti makna Dari Surat-surat itu Karena itu Tafsirannya Menurut saya Tidak nyambung Dengan Dengan Ayat tersebut Ya gitu loh Jadi Tafsirannya Versinya Orang Kristen Itu sangat tidak nyambung Kalau Tafsir kan Harusnya nyambung Dengan ayat Seperti itu Satu Intinya Yang saya tanyakan Adakah Dari Mungkin Dari Kolongan mereka itu Mempunyai ahli Tafsir Al-Qurhan Yang fungsinya Untuk Mengolok-olok Nabi Muhammad Atau untuk Menyesatkan Atau untuk Memperkuat Iman Orang Kristen tersebut Dengan Menjelek-jelekan Nabi Muhammad Satu Yang kedua Ini saya mau tanya Ini kan Paulus itu Katakanlah Membalikan Ajaran Yesus Dibawa ke Barat Mungkin lah ya Untuk dijadikan Sebuah agama Itu tujuannya apa Maksudnya Tujuannya Paulus itu apa Apakah Demi Katakanlah Kalau zaman sekarang Ya mungkin Demi ekonomi Demi uang Demi kekayaan Demi Duniawi Atau bagaimana Itu saya Pengen Tahu Ya mungkin Jadi biar Jelas Maksudnya Biar jelas Visinya Visi atau Visi Paulus itu Menyebarkan Agama yang Mengkambing Kita Makan Nabi Isa Itu Bersifat Duniawi Atau Bersifat Akhirat lah Katakanlah Untuk beribadah Beneran Apakah memang Hanya bersifat Duniawi Sehingga bisa Menghasilkan Pundi-pundi Uang Seperti Perpuluhan Dan sebagainya Saya tidak tahu Intinya Tujuannya Paulus Mungkin Bang Suma Bisa menjelaskan Oke baik Jadi Yang pertama Yang terkait Dengan Apa yang Saudara kita Pertanyakan Di dalam Surah Tahrim Ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Menerangkan Bismillahirrahim Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Allah halalkan Bagimu Apa yang Dihalalkan Disini Yang pertama Terkait Penghalalam Penghalalan Madu Yang kemudian Perintah Dari Tuduhan Mereka Menggauli Istri Itu adalah Halal Kenapa Diharamkan Orang yang Memelihara Kelaminnya Illa Illa Azwajihim Kecuali Terhadap Istrinya Berarti Teguran Ini Terkait Dengan Haramnya Wadu Dan Haramnya Menggauli Istri Tak ada Hubungannya Dengan Yang Dituduhkan Oleh Mereka Itu Tak ada Makanya Tafsirannya Itu Berbeda Adakah Kemudian Mereka Ini Ilmu Atau Disiplin Ilmu Ya kita Tahu Di STT Di STT Itu Sekolah Teologi Itu ada Sekolah Islam Ada mata Kuliah Islamologi Mereka Memkaji Data-data Al-Quran Terjemahnya Yang bisa Dipelintir Untuk Menguatkan Iman Mereka Menguatkan Hujjah Mereka Dan Melemahkan Iman Islam Awam Itu Yang Harus Kita Paham Jangankan Ilmu Tentang Al-Quran Tentang Bible Aja Mereka Cuman Bisa Apa Exegesis Hermonetika Apa Dasar Pijakan Hermonetika Enggak Ngerti Gak Ada Cuman Tafsir Jadi Tidak Ada Disiplin Ilmu Kemudian Yang Mereka Gunakan Secara Ilmu Baku Terkait Dengan Objek Kebenaran Layaknya Al-Quran Yang Mereka Pakai Enggak Ada Kalau Kita Ada Ilmu Nahu Sorab Balaga Mantik Dan seterusnya Mereka Tidak Ada Itu Yang Pernama Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Pertanyaan Tadi Nabi Siapa Paulus Jangan Ke Islam Ke Yesus Aja Ke Bebel Aja Kanta Yesus Kepada Orang Orang Yahudi Wahai Orang Orang Yahudi Waspadalah Kepada Nabi Nabi Palsu Yang Datang Menyamar Seperti Domba Datang Menyamar Seperti Yahudi Padahal Mereka Non-Yahudi Dari Buahnya Kamu Bisa Melihat Dia Satu Memanggil Aku Tuhan Menyeru Aku Mengusir Setan Pakai Namaku Bernubuat Pakai Namaku Mengusir Setan Pakai Namaku Bermujisat Pakai Namaku Jadi Tanda-tanda Nabi Palsu Itu Itu Dimana Mereka Pergi Neraka Dimana Dalilnya Yohannet Matius 7 Nomor 23 Pada Waktu Itulah Aku Yesus Akan Berterus Terang Kepada Mereka Enyahlah Daripadaku Kalian Semua Adalah Pembuat Kejahatan Jadi Paulus Ini Tidak Pernah Diutus Makanya Di dalam Lukas 21 Nomor 8 Dikatakan Waspadalah Kepada Penyesat Waspadalah Kepada Penyesat Yang Dantang Kepadamu Dengan Membawa Bawa Namaku Memakai Namaku Dan Dia Akan Mengatakan Akulah Tuhan Akulah Dia Jangan Kau Percaya Dua Yang Ketiga Matius 24 Nabi Nabi Palsu Itu Mampu Bermujisat Paulus Mampu Bermujisat Sampai Ketika Sampai Di Daerah Antiochia Dia Dilantik Hampir Dilantik Menjadi Dewanya Orang Di sana Dewa Hermes Selanjutnya Dikatakan Pula Di dalam Matius 23 Nomor 15 Celakalah Engkau Wahai Ahli Taurat Orang Farisi Orang Munafi Engkau Menyeberangi Lautan Menjelajahi Daratan Mentobatkan Orang Setelah Orang Tobat Masuk Ke Dalam Agamamu Kau Jadikan Mereka Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Engkau Sendiri Jadi Pak Yesus Ini Menubuatkan Meramalkan Menceritakan Indikasi Yang Kuat Itu Makanya Didekatakan Dalam Matius 24 Nomor 26 Pas Padalah Apabila Ada Orang Yang Berkata Kepada Mulihat Ada Yesus Di Padang Gurun Ada Yesus Di Dalam Bilik Jangan Kau Percaya Artinya Yesus Mengatakan Jangan Kau Percaya Kepada Paulus Demikian Bang Yang Pertanyaan Pertama Saya Sudah Puas Dengan Jawabannya Memang Pada Waktu Itu Saya Katakan Menyangkal Dengan Tafsirannya Tidak Nyambung Dengan Ayat Makanya Selang Berapa Menurut Kemudian Rum Ditutup Untuk Jawabannya Kedua Memang Kalau Menurut Saya Belum Poin Bang Mungkin Dipoinkan Dalam Arti Poin Saya Tanya Mungkin Bisa Dianalisa Tujuannya Paulus Demi Uang Demi Kekuasaan Atau Demi Akhirat Itu Iya Jadi Kalau Berbicara Mengenai Tujuan Akhir Di dalam Al-Quran Al-Karim Diterangkan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 78 Sampai Ayat 79 Allah Allah Mengatakan Terkait Kitab Atau Buku Yang Kemudian Dituliskan Oleh Orang Orang Yang Datang Mengatas Namakan Tuhan Padahal Yang Dituliskan Itu Bukan Dari Tuhan Melainkan Dari Diri Mereka Sendiri Kita Lihat Ayatnya Apa Yang Allah Firmankan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Dan Di Antara Mereka Ada Yang Buta Huruf Tidak Memahami Kitab Terdahulu Kecuali Hanya Berangan Angan Dan Mereka Hanya Menduga Duga Maka Celakal Orang Orang Yang Menulis Sebuah Buku Dengan Tangan Mereka Sendiri Kemudian Berkata Ini Dari Allah Dengan Maksud Untuk Menjualnya Dengan Harga Murah Maka Celakal Mereka Karena Tulisan Tangan Mereka Dan Celakal Mereka Karena Apa Yang Mereka Perbuat Apa Yang Dimaksud Dengan Harga Murah Tujuannya Apa Apa Keuntungan Menulis Surat Pada Masa Itu Hanya Ingin Digelari Rasul Hanya Itu Hanya Hanya Itu Apa Yang Didapat Tak Ada Gelar Rasul Habis Itu Dipenggal Mate Tidak Ada Ini Al-Quran Menulis Dengan Tangan Mereka Sendiri Maka Celakal Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Menjualnya Dengan Harga Murah Murah Hanya Ingin Dikasih Gelar Rasul Aja Tidak Ada Yang Lain Bayangkan Aja Apa Pembuktian Kita Telah Secara Logika Sederhana Kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Dirinya Sebagai Nabi Dan Rasul Apa Keuntungannya 1400 Tahun Keturunannya Dihargai Dilindungi Ya Diutamakan Sekelompok Orang Kemudian Memuliakan Mereka Para Habib Dan Seterusnya Mereka Dijaga Keturunan Nabi Rasulullah Muhammad Sallam Itu Dijaga Dilindungi Dilestarikan Kalau Perlu Ini Bukti Keuntungan Yang Besar Tapi Kalau Yang Menulis Surat Surat Mereka Jangankan Keluarganya Bapaknya Pun Mereka Tidak Tau Siapa Bapaknya Paulus Siapa Nama Mbaknya Siapa Nama Anaknya Siapa Nama Istrinya Siapa Nama Adiknya Cucunya Tidak Ada yang Tau Tidak Ada keuntungan Sama sekali Buat dia Tidak ada Cuman Dapat Gelar Rasul Aja Supaya Namanya Ditulis Cuman Itu Tidak Ada yang lain Al-Quran Tidak Pernah Keliru Masalah Akhirat Itu Tidak Mungkin Akhirat Larinya Hanya Keneraka Sesuai Dengan Jalih Matius 7 15 Sampai 23 Begitu Bang Oke Bang Terima kasih Jawabannya Sudah Memuaskan Semua Alhamdulillah Tak Nyimak Di bawah Nanti Kalau ada Pertanyaan Lagi Saya Tak Naik Lagi Saya Berikan Kesempatan Buat Yang Lain Silahkan Terima kasih Bang Terima kasih Sama Wa Alikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Ya Papa Lepo Disapa dulu Papa Lepo Yang baru Naik Dua Ini Selamatkan Siang Selamat Sore Selamat Sore Kristen Atau Buddha Kristen Oke Bang Epeng Selamat Sore Assalamualaikum Sore Waalaikumsalam Oke Kita kasih Bang Freddick Silahkan Bang Freddick Ada Yang Mau Dibengkok Kan Lagi Silahkan Saya Yang Matangkapi Ini Suma Ini Ngomong Ngaur Semua Orang Aja Dia 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 Kasih Ruang Kasih Ruang Kasih Kursi Kursi Siap Orang Goblok Siap Tengah Gua Siap Tengah Gua Siap Oksigen Ngaur Dimana Goblok Dimana Coba Di Orang Ini Ngaur Itu Bang Saya Mbilang Yang Mungkin Teman Itu Selalu Salah Nafsir Itu Salah Nafsir Dia Dia Memengkokkan Semua Kata-kata Tadi Saya Dengar Semua Tadi Oh Oh Ya Orang Ini Baik Bengkok Kenal Koran Kamu Si Mau Enggak Coba 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 Mohamad Itu Bohong Jangan Jangan Silahkan Jangan Coba Satu Yang 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 Bengkok Menafsirkannya Ayat Yang Mana Coba Supaya Yang Menafsirkan Tadi Ngomong Semuanya Bohong Yang Benar Yang Mana Bang Saya Ikuti Semua 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 Omongannya Yang Benar Yang Saya Masih Hidup Langsung Tegur Yang Mana Yang Salah Saya Masih Di Depan Paksa Pintar Selama Masih Bercerita Tentang Saya Mau Digo Blok Silahkan Silahkan Apa Yang Salah Mengatakan Tuhan 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 Manusia Di Tuhan Kan Kamu Oke Baik Baik Sejak Kapan Saya Tanya Dulu Saya Tanya Dulu Sejak Kapan Maria Melahirkan Sapi Sejak Kapan Kalau Kalau Sementara Maka Kamu Ngomong Itu Kamu Sendiri Ngomong Anda Mengatakan Saya Salah Dengan Mengatakan Yesus Manusia Maka Saya Tanya Sejak Kapan Maria Melahirkan Sapi Jawab Yang Bila Maria Melahirkan Sapi Siapa Berarti Benar Saya Dengan Mengatakan Yesus Tuhan Manusia Bukan Tuhan Itu Menurut Kamu Lalu Menurut Anda Maria Melahirkan Apa Melahirkan Tuhan 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 Kan Ini Tuhan Orang Ngapain Kamu Ganggu Orang Cuma Nah Makanya Mengapa Mengapa Itu Nabi Saya Kucuk Itu Nabi Saya Itu Nabi Saya Itu Nabi Saya Yohannes 16 Nomor 13 Apabila Roh Kebenaran Itu Datang Maka Dia Akan Memuliakan Aku Kami Sangat Memuliakan Dia Kenapa Kamu Mengatakan Dia Anak Dewa Malah Di Agamamu Disebut Sebagai Anak Binatang Itu Nabi Kami Yang Datang Di Tengah Bani Israel Itu Adalah Manusia Suci Kenapa Kalian Katakan Anak Hewan Jangan Lah Kayak Begitu Islam Itu Ingin Mengangkat Derajat Yesus Yang Adalah Nabi Isa Yang Namanya